Ikan apa yang gak bisa berenang, Vin? Apa, Bae? Ikan n****** Haa, ikan kan? Ikan n****** Ikan n****** Halo, nama gue Bayu Gue pencinta hewan, dan feeling gue, hewan juga cinta sama gue Ngomong-ngomong, bokap gue bule Paham ya? Hai, nama gue Kevin Gue pencinta hewan, khususnya reptil sama anjing Bokap gue Bayu bule Paham ya? Paham ya? Paham ya? Paham ya? Paham ya? Paham ya? Halo guys Back lagi bersama gue Kevin Dan partner gue, Bayu Di... Jenak liar Menjinakan yang liar, meliarkan yang jinak Jilaaah Hari ini kita punya temen bayi kita Dia kebetulan salah seorang breeder Atau apa ya, biasanya kalau kita nyebutnya apa nih? Farmer, kalau di ikan apa ya? Betani Betani ke lohan Nama farmnya apa bro? Indigo flower horn Dan ini bro D-I-D-A D-I-D-A D-D Sekarang hari ini temanya berbeda dari yang biasanya kita udah pernah bahas Biasanya kita ngebahas tentang anjing Sekarang kita ngebahas sesuatu yang baru Kucing Oh bukan Ayam ya bayi Ikan Ikan lohan Ikan lohan bahas inggris siapa? Low hand fish Eh apa itu? Flower horn Flower horn Ikan apa yang gak bisa berenang, Bin? Ikan n**** Ikan 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 no Ikan no Ikan no If Apa nih mah yang pertama kali dibahas Sejarahnya kali ya. Sejarah ya? Ok Sejarahnya gimana bro? Loleh nih? Apasih yang dinamakan ikan lohan itu? Kapan dennya ditemukan? Dimana ditemukan? Apakah yang dinamakan ikan lohan ya ikan? Ikan lohan itu apa gitu, bentuknya gitu, deskripsi Jadi ikan lohan itu bentuknya kayak ikan ya? Ya oke, baiknya Jadi gini, pada tahun 93 itu ditemuin Bukan lohan, jadi orang Malaysia itu nemu di alam ikan tipe cichlid Gue lupa tipenya nama jenisnya apa, tapi itu ada jenongnya Jadi dianggap membawa keberuntungan Lalu tahun 94 mulai di crossbreed Karena pada dasarnya itu ikan lohan sebenarnya gak ada di alam bro Gitu dong Dia itu crossbreed, bikin hybrid sama kayak bendok Jadi memang dia selalu crossbreed antara cichlid? Iya Semua jenis cichlid? Nah dia memakai beberapa jenis cichlid Salah satunya parrotfish Untuk nyutain Makanya keluar tipe golden beige sekarang Itu dari parrotfish itu tuh Terus keluar tipe bonsai Karena parrotfish kan pendek Kalau cichlid awal-awal kan kayak Mujahir, Nila tuh cichlid tuh Terus ada frontosa Frontosa itu juga sesuai punya lohan Terus dia tiap tak Sampai Akhirnya tuh di Indonesia berkembang sampai tahun 2002an, 2003 tuh terakhir-terakhir tuh ya Terakhir-terakhir tuh ya Akhirnya abis itu sepi Bukan sekenaknya hilang Bukan pemainnya juga masih ada Kontes-kontesnya udah gak ada Kenapa? Ada promotornya berarti ya Down kingnya gak ada ya? Iya, yang organize-nya gak ada mungkin Wih kata besar, pintar kamu Kevin Berarti gini Hewan itu kan Elohan itu kan hewan hias Namanya hias itu kan harus ada penilaian bagus apa indahnya itu Nah itu kan kalau ada kontes Jadi ketahuan standarnya dimana Nilai indahnya dimana Kenapa dia bisa dibawa Harga sekian Ada juga Ada juga Ini juga salah satu Kenapa sih ikan rohan itu dibilang bawa keberuntungan gitu kan Ada juga orang menanya Kenapa? Karena dijualnya mahal Bukan Berarti itu untuk yang beruntung si Penjual Iya bener Ibaratnya gini Kalau kita Kita pengen merasakan keberuntungan itu kan kalau melalui Feng Shui Mempunyai elemen-elemen yang ada di bumi Oh Itu kan ada air, tanah Api, angin Mall Kalau kita melerekan Orang sebenarnya gak perlu lahan sih Kenapa aja Ketika di rumah kita ada air itu kan ada elemen Membawa energi Lalu kalau di ruangan itu kan maluk hidup Maluk hidup itu kan elemen juga kan Ibaratnya kita merawat sesuatu Jadi kita mendapatkan sesuatu juga Sedap Law of attraction Wah hei Kata-kata besar lagi Lohan ya Oke 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 Lohan tuh emang mahal ya bro Sebenernya gini Dibilang mahal tuh tergantung ya Karena gini Oke gue beli 300 ribu menurut gue mahal Lah menurut dia Wah murah banget Gue beli lawan gue 3 juta Nah Waktu aja gue beli murah Menurut dia Ada orang lagi beli lawan 30 juta Jadi tergantung taste Apa tergantung Gen Atau warna Sebenernya Sebenernya tergantung Kembali lagi Kalau keindahan itu kan Semua orang memiliki Case berbeda-beda Tapi kan ada standarisasi ikan tersebut Bener Orang pengen ikan lohan itu yang mutiarnya bagus Pengen ikan lohan itu yang jenong Pengen ikan lohan itu yang merah Atau gradasi merah orangnya Pengen ikan lohan itu yang bentuknya seperti ini ya Berarti lohan itu kayak Vespa Betul sekali Modif-modif terus Iya bener Vespa gak bisa berenang tapi Beli Vespa deh Oke sekarang nih Lohan kan Gue udah jelasin semuanya Gue dari tadi Enggak kebayang Emang Lohan yang lu bilang itu Lu bilang kan ada banyak ribu Gimana sih cara bedainnya gitu Jadi gini pengetahuan gue Lohan jaman dulu itu Awal-awal itu Dibilangnya jenisnya cuman yang Ada yang ya Censu dulu Namanya Censu 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 tuh Bahasa Cina artinya Bunga Bunga apa gitu Gue lupa Gue buah-buah Butanela Akhirnya jadi namanya Sowerhon Karena kan Makin di badannya itu kan ada item-item Kalau jaman dulu tuh Bikin urus apa Lapas Allah Atau apa Atau apa Nah Ada juga markingnya yang berbentuk Bulut-bulut kayak bunga Jadi dibilang kayak Flower horn gitu kan Hornnya itu kan Maksudnya kan jenongnya itu loh Jadi Dia patternnya beda-beda sih Beda-beda Ada yang polos Ada yang menyambung Ada yang espidol rapi Nah Itu awalnya Censu Lalu dari Censu itu Lagi baru Yang modernnya Zaman sekarang udah ada Kamva Jadi sekarang ada Censu sama Kamva Kamva itu orang Thailand yang bikin Lalu ada juga keluar sekarang SRD, SRM Ya udah mulai Banyak Terus di cross Berarti kayak Bener kayak bandox ya Coordination stocknya beda-beda Tapi standarisasinya apa sih? Ada ga dia? Siklis berarti ya Siklis Standarisasinya Untuk di contes itu Misalnya Lohan Jenis Censu Censu A, B, C A, B, C itu size-nya A paling besar B bedeng, C paling kecil Iya Lalu ada Kelas Cinghua Cinghua itu kelas Kamva Sama abisnya juga Lalu ada kelas Free Marking Kalau Free Marking itu Gabungan Kamva sama Censu Terserah Yang pentingnya ga ada Marking Marking itu yang Ga ada yang item-itemnya itu Loh Biasanya itu polos Itu berarti Free Marking atau FM Kalau misalnya satu lagi Kelas Klasik Klasik itu Mutiara Mutiara nya ga ada Jadi bilangnya kelas-klasik Sama GB GB itu Golden Base Yang tadi gue bilangnya itu Loh Karena ada persilangan Parrot Parrot Fish Akhirnya keluar lah Golden Base Gitu lah Beda-beda ya Jadi ada yang merah banget Iya Golden Base pun itu mutasi ya Golden Base itu Jadi awalnya dia normal Cuman dia Seiring jari waktu Ikan mutasi Ada yang jadi warnanya bagus Golden Ada mutiara Ada yang rontok mutiara Ada yang jadi hitam Putih Ada yang warna yang hilang semua Karena ikan hybrid kembali lagi Jadi Ikan masih ada yang lepas Bisa gitu Ini Mbak Yu Keliatannya mukanya dari tadi Kebingungan penasaran Ini muka bingung gue Vin Muka penasaran Muka penasaran Muka penasaran Muka penasaran ya gimana Muka penasaran kayak gini Nah ini muka buahnya darat ini Gimana kalo kita liat sekarang ga dalam Oke Bro Biar gapapa masalah lagi Ayo gue pengen tau Welcome to our farm This is Indigo Pelawaran Maaf masih berantakan Ada tas siapa ini Gatau sama handphonenya Waduh Riva Ini cobot sepatu Vin Kota kota pake sepatu Yakin lu Muka penasaran Muka penasaran Muka penasaran Muka penasaran Baik Sub indo by broth3rmax